HP ini udah pasti jadi inceran banyak keluarga buat abisin lebaran tahun ini atau kalau lu belum tahu gua bakal racunin ke kalian ini HP cocok banget ya banyak buat segala tipe pengguna yang memang uang itu terbatas mikir sisa THR mau dihabisin kemana ya mending beli HP ini aja soalnya beli HP ini berasa kayak beli flagshipnya pak ya jadi ini tuh adalah adek jauhnya si Xiaomi 13 Ultra yaitu Redmi A3 semenarik apa handphone ini well ini adalah generasi Redmi A series ya HP sejutaan ketiganya si Redmi udah jelas dari Redmi A1 hadir jadi HP sejutaan yang Indonesia banget karena TKDN ke udah bukan lawan lagi terus juga ada Redmi A2 upgrade chipset yang makin oke dan yang Redmi A3 ini kalau lu main Mobile Legends ini handphone habis di revamp gitu revamp abis ya desainnya itu jadi lebih fresh ala leflex Xiaomi 13 Ultra yang nggak masuk Indonesia dan tentunya semua masalah lu tahun-tahun tahun lalu buat handphone murah terjawabkan udah pakai USB sih jadi lu semua yang komplain wajib beli handphone ini ya sebenernya ini handphone udah keluar dari sebelum puasa sih dia itu bareng pas launching Redmi Note 13 series kemarin cuma kan kayaknya kureng aja gitu kalau hype itu keganggu sama handphone mereka yang lain gitu jadi ini pas awal launch itu rame nya ya di Facebook aja ya kalian paham juga kenapa di Facebook dan gua excited akhirnya bisa rekomendasi handphone ini ke kalian karena pas waktunya mau lebaran sekarang jadi kalau lu mau beliin ade-ade kalian orangtua kalian atau saudara jauh kalian yang sulit dihubungin sekarang udah ada handphone sejutaan yang rasanya nggak sekedar sejutaan lagi kalau kalian belum mundeng nih ya ini kamera bamnya udah sirkling gini cuy alalah handphone mid-range ke atas sekarang nih ya memang lebih ke kosmetik aja nggak ada konfigurasi kamera yang advance nggak ada periscope nya kok ya tapi ini suatu kemajuan dibanding Redmi A1 sama A2 yang memang terlihat sejutaan banget dah gitu dibalut coverback yang flat pula yang sangat minimalis punya dengan port dan tombol yang standar punya ada fingerprint samping juga kok ya ini nggak di belakang juga asiklah buat dipakai harian kalian bawa tanpa case tetap punya gaya yang bisa dipamerin tapi sayang yang masuk pilihannya itu cuma warna hitam sama biru ini aja padahal kalau gua lihat itu dia punya warna hijau yang somehow malah lebih elegan lagi by the way ini kamera eh kamera bodi belakangnya kaca lho gokil keren ya buat layar masih sesuai di kelas ya tapi di upgrade juga ukurannya lebih gede di 6,71 inci punya panel Gorilla Glass 3 layarnya masih HD tapi udah 90hz yang udah bateri smooth juga memang bezel diharga segini belum sampai ke teknologi yang bisa bezeles tapi secara overall ini handphone udah oke buat nonton sama main game tipis-tipis masih lancar cahaya Pak ini speaker juga masih mono tapi tenang aja audio jacknya juga ada jadi bisa tetap amplify keseruan lu pakai handphonenya sedangkan buat performance dia tetap sama pakai Helio G36 chipset entry-level seperti Redmi A2 punya jadi punya performance sejutaan yang lebih oke tapi dari segi OS ya update cuy bawaannya udah Android 14 nggak tahu sih Go Edition atau enggak tapi secara sistem dia terdeteksinya hanya Android 14 so bagus dong peningkatannya ditambah dia juga dapat update software hingga dua kali dan juga security patch ya sampai 3 tahun dan disokong juga nih dengan RAM dan storage yang lebih besar yaitu 4128 GB dengan konfigurasinya LPDDR4X dan juga IMMC 5.1 jadi ini pun Redmi yang enggak nanggung-nanggung kalau kemarin Redmi A2 itu ya tingginya itu di 364 GB jadi ini ya buat suka simpen file banyak ini lebih aman dan plus masih bisa expansion rate pakai SD card lagi ya secara benchmark dari AnTuTu score dia itu hampir di Rp150.000 ya sandaran lah ya dan untuk lo pakai bermain game juga ya tipis-tipis kayak gua main game Watermelody ini aman banget ya enggak perlu ngarep-ngarep apa-apa lagi karena kan balik lagi ini adalah fitur pun sampai sini gimana udah jadi wissel baru belum ya kalau belum ya kita lanjut dulu dari baterainya yaitu kapasitasnya besar 5000 mAh pengecasannya juga sama di 10W tapi sekali lagi ini udah USB sih jadi udah waktunya transisi full USB sih dibanding pakai micro USB lagi kalau konektivitas jelas ini 4G WiFi nya ada Bluetooth 5.4 kalau NFC ya masih absen ya sensor sandaran masih belum ada Gero juga tapi setidaknya buat fingerprintnya udah di samping ini peningkatan sekarang di bagian kameranya yaitu bagian ini tuh sebenarnya masih sama aja dengan utamanya 8MP serta kamera gimmick lalu kamera depannya di 5MP hasilnya sih sebenarnya enggak jauh-jauh beda sama Redmi A2 karakteristiknya sama juga tapi untuk di harga HP sampai segini sejutaan ini udah bagus maksud gue tuh dia coba boost shadow nya biar nggak langsung gelap gitu ya walaupun untuk awan atau area highlight udah enggak ketolong pas ditambah and menung juga di fotonya ya sulit ya paling diselamatkan tipis-tipis juga untuk dynamic resep pun juga di mode HDR yang enggak kelihatan beda jauh sih tapi setidaknya kalau disebelahin kerasalah perbedaannya ya kalau untuk foto potret dari kamera depan sih secara hasil enggak mengecewakan ini ini bener-bener di harganya enggak jelek tapi enggak bagus banget gitu ini cukup buat foto-foto aja sih di handphone ini udah udah oke lah tapi kalau udah di mode malam yaudahlah ya nggak usah ngarep banget ya bisa ambil gambar cuma detail gambarnya tuh ya ya sejutaan ya pasti kurang lah kalau buat gua sama juga kayak pas video malamnya bisa ambil gambar cuma yaudahlah kualitasnya cuma bakalan segitu aja cuma buat video di cahaya terang dan cukup cahayanya ini somehow HP hasilnya tuh bagus tuh emang detail geter cuma tuh kayak detail gambar masih coba kelihatan gitu nggak langsung semerawut gitu apalagi kayak daun-daunan btw ini rekamnya cuma bisa di 1080p 30fps aja ya Iya ini kembali ke perkebunan kembali sama Redmi A3 sebenarnya sih kalau HP 1,2 juta harganya nggak bisa banyak komen sih ya sama aja kayak HP-HP yang lain tapi ada satu hal yang gua notice pertama dari ini lumayan ini sih nggak terang banget ya misalnya kayak jam-jam 4 sore gitu cuman masih kelihatan sih di layar biasanya kan kalau beberapa HP yang sejutaan nih tuh layarnya karena nggak terang jadi ini nggak kelihatan gitu apa yang kita rekam nih ini ngomongin kamera depan gitu ya terus microphone-nya microphone-nya itu emang nggak wah kayak Redmi-Redmi yang kemarin cuman jelas dari level dan kelasnya ini Redmi A3 gitu HP yang yang Redmi yang paling murah bisa dibilang tapi oke gitu karena gua jujurnya kalau pribadi selalu bilang kan eh gua nggak suka HP-HP yang microphone-nya robotik sih jadi kayak berusaha banget nih beberapa brand tuh untuk ngilangin suara angin suara sekitar tapi chipsetnya nggak mampuni gitu jadinya suaranya robotik karena ada banyak prosesnya situ kan tapi chipsetnya chipset low power jadi kayak buat apa gitu nah untungnya di sini selain muka gua kelihatan di layar yang dimana layarnya bisa diapresiasi audionya masih bisa ke pickup dan sangat layak menurut gua ya buat buat ini sih report-report kerjaan sih biasanya itu doang sih di udah pulis di 30fps nggak ada 60fps mending balik aja kita ke studio let's go so Redmi A3 smartphone and travel Redmi ya bahkan bukan gitu ya ini adalah fitur punya Redmi yang udah masuk generasi 3 sekarang menurut gua kayak terus berusaha naikin kelasnya secara perlahan gitu kayak kita ngeliat jelas banget dan karena ini bukan cari atas yang kalau upgrade itu atau advance banget fitur ya jadi tahu gitu apa aja yang di-upgrade Oh kemarin upgrade chipset sekarang upgrade-nya kayak gini ya lucu gitu ya perlahan banget naiknya tahu nih sampai kapan HP sejutaan itu si Redmi itu dapat 5G cuma buat Redmi A3 ini menurut gua kayak momentum yang pas lah untuk kalian beli HP sejutaan Redmi maksudnya lihat aja dari harga rilis itu berapa dan dibandingin sama Redmi A2 itu kemarin dapat apa ini lebih untung dan kelihatan gitu patternnya juga Apakah bener apa enggak gitu ini Redmi A1 produk pertama Redmi A2 itu improve minor dan Redmi A3 itu major upgrade ya enggak sih soalnya keren banget gitu ya untuk sebuah handphone sejutaan upgrade nggak nanggung-nanggung yang nggak upgrade cuma chipset sama kameranya aja itu juga kamera udah di-update duluan dari kemarin kan sekarang ya untuk desainnya juga lebih oke enggak murahan kamera bamnya bulat biar kerasa flagship terus desainnya kaca juga kayak ya kini ini sih Redmi sejutaan doang terus ukurannya lebih besar juga layarnya lebih smooth mungkin biar experience penggunaan lebih asik kayaknya sama itu juga ini udah USB sih yaudahlah ya clear nggak ada masalah ini bisa pakai charge handphone lain gitu karena USB sih lebih umum sekarang jadi lebih aman tapi saran gua ya jangan lupa bawa charger masing-masing aja gua ngeri orang-orang handphone yang lebih bagus nanti malah jadi arogan nggak mau minjem karena lama banget ngecasnya ada kan orang-orang kayak gitu ya masih ada gitu tapi sekali lagi ya untuk handphone di harga sejutaan ini adalah salah satu handphone buat kalian yang memang nggak mau ribet soal HP yang namanya gunain handphone itu bukan jadi hal utama yang penting bisa komunikasi dan juga sosial media tipis-tipis aja ya buat komunikasi lainnya sesuai sama inti dari fitur phone yang buat fitur handphone aja gitu kayak gitu udah buat smartphone aja udah gitu ditambah untuk pembaruan update yang lumayan juga 2 plus 3 tahun update jadi sih ya lu tetap aman bisa rasain hal baru di handphone nih ya walaupun fiturnya itu enggak bakal nambah setidaknya lo bisa rasain ada loading update di Redmi A3 ya Oke mungkin aja lu pembahasan gua dari Redmi A3 jadi kalau kalian tertarik untuk beli silahkan aja beli di link di deskripsi di bawah dan kalau kalian punya obrolan tentang si HP ini handphone susitannya si Redmi silahkan komen di bawah juga jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di di Instagram Twitter Facebook dan discord yang semuanya di deskripsi dan terakhir sampai jumpa di videonya selanjutnya bye bye